Assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya mau bikin rawon daging sapi tapi kali ini saya mau pakai bumbu racik dari indofood karena disini susah banget cari keluak ya teman-teman jadi saya bikinnya pakai bumbu yang praktis siap saja aja itu juga dijamin enak banget nanti nah disini saya siapkan dulu untuk bumbu tambahannya yaitu ada serai yang saya geprek kemudian lengkuas juga ada jahe juga saya geprek kemudian saya tambahkan 2 lembar daun salam 6 lembar daun jeruk dan ini daun jeruknya mau saya sobek-sobek dulu biar nanti aromanya keluar sekarang saya mau sisihkan dulu kemudian untuk dagingnya disini saya pakai daging frozen dan saya pakai daging bagian perut biar nanti rawonnya itu tidak keras tidak alot ya dagingnya itu enak nanti empuk jadi ada lemak-lemaknya gitu teman-teman enak nanti ya pakai daging ini yang bagian perut nah ini saya pakai separoh aja lalu mau saya cuci dulu dagingnya dagingnya sudah saya cuci sekarang saya potong-potong dulu nah ini kalau sudah saya sisihkan dulu kemudian dagingnya ini mau saya rebus sebentar dan disini saya sudah rebus airnya airnya sudah mendidih dan saya masukin dagingnya mau saya rebus dulu untuk menghilangkan aroma amis dan juga menghilangkan darah yang masih tersisa ini nah sampai keluar bui-buihnya seperti ini ini darahnya ya kemudian ini kalau sudah dagingnya ini mau saya angkat dan airnya saya buang dagingnya mau saya cuci bersih nah ini sudah saya cuci bersih dagingnya jadi sudah bersih banget ya dan sekarang mau saya panaskan wajan pakai sedikit minyak aja dan saya pakai api kecil masukkan bumbu racik dari indofoodnya kemudian tumis lagi perlahan-lahan aja lalu saya akan masukkan bumbu yang sudah saya siapkan tadi tumis-tumis lagi sampai harum sampai bumbunya ini keluar harum ya aromanya kemudian saya juga akan masukkan dagingnya mau saya tumis lagi disini bersama bumbunya jadi tidak saya masukkan ke air ya biar nanti rawannya tambah enak saya masak sebentar kalau sudah ini mau saya siram dengan air dan disini saya pakai 1 liter air dan ini teman-teman mau saya pindahkan pakai panci presto ya biar nanti cepat empuk tidak usah terlalu lama saya yang rebusnya ini pakai panci presto nah saya tuangkan dulu ke dalam pancinya dan ini mau saya rebus selama 20 menit dihitung dari dari pancinya berbunyi dari mendidih kita mulai hitung 20 menit nah ini setelah 20 menit ini sudah mateng dan hasilnya ini cantik banget rawannya nah walaupun pakai bumbu racik dari indofood ini juga rasanya benar-benar enak dan saya tidak menambahkan bumbu apapun ya teman-teman maksudnya seperti garam atau gula itu saya enggak nambahin lagi dan ini mau saya ambil dulu sedikit buat nenek sama kakek biar mereka juga cobain dan katanya mereka ini enak banget nah ini saya rebus 20 menit itu asli empuk banget teman-teman nah sebagai pelengkapnya disini saya juga ada sambal tentunya kemudian tomat ada telur asin juga ada jeruk nipis kemudian ada capar dan caparnya ini juga saya bikin sendiri kemudian ada kerupuk emping nah bagi kalian yang ingin bikin rawon dan susah cari bumbunya pakai bumbu racik ini juga dijamin enak banget ya teman-teman semoga bermanfaat dan terima kasih wassalamualaikum